aman aman Alhamdulillah Halo aman ya di sini hujan sih sebenarnya tapi semoga enggak gangguan kedengeran kedengeran masing-kedengerannya bawahnya di situ hujan ya enggak dari mana live Mas Gibran aku dari rumah mbak oke buat situasi saya mau ingetin lagi boleh apa namanya boleh bertanya di bawah di kolom Q&A ada di bawah dan juga nanti dibantu jawab sama Mbak Friska sama buat Bestituans jangan buat apa ya jangan request untuk live bareng nih karena saya livenya bareng Mbak Friska bukan bareng Bestituans oke Bestituans kita malam hari ini tuh ngomongin soal strategi berinvestasi bareng Mbak Friska nah ngomongin soal strategi investasi bentar nih kita bakal omonginnya saya mau kenal lebih dekat dulu sama Mbak Friska Mbak Friska juga co-founder ngerti saham Bestituans pasti udah akrab banget dengan ngerti saham ya saya juga follow ngerti saham ya nah kalau kita lihat juga founder ISP juga atau investor saham pemula yang komunitasnya ini hampir ada di tiap daerah dan biasanya ini menjadi komunitas pertama untuk belajar saham sejak kapan sih Mbak Friska itu mengenal pasar modal utamanya dan kenapa nih mau menebar kebaikan bukan untuk besti-besti orang-orang lainnya biar buat mengerti pasar modal iya sedikit flashback aja ya singkatnya sih sebenarnya mulai kenal pasar modal memang sejak pas awal kuliah ya dulu 2010 berhubung memang kuliah di ekonomi dan tapi waktu itu belum paham ya pastinya pasar modal masih asing ya karena bukan anak IPS juga dulunya jadi berawal dari ikut seminar sekolah pasar modal dari bursa ikut lomba simulasinya terus iseng-iseng ikut lomba juara satu nah dari situ deh mulai tertarik mulai mikir ini lomba aja kok bisa ya dapetin juara satu gitu ini kalau pakai duit real kayaknya enak juga nih dicoba-coba gitu buat investasi atau trading di saat itu jadi semenjak itulah akhirnya mulai menekuni ya otodidak terus tanya-tanya senior segala macem dunia tentang pasar modal investasi saham dan yang lainnya di jaman yang saat itu ya saat itu masih minim banget apa ya source-nya ya atau sumbernya kecuali kita nanya ataupun main-main ke kantor bursa di jaman itu jadi sebenarnya ya udah 13 tahun yang lalu lah berawal dari sebuah seminar pasar modal dan ada simulasi lombanya itu jadi berawal dari seminar pasar modal terus ada simulasi lomba akhirnya keterlisannya iya dulu kan simulasinya masih virtual uang ya kita lari-lari masih manual jadi bayangin waktu itu kalau nggak pakai duit bohongan gitu pakai duit beneran wah enak juga nih kayaknya jadi akhirnya penasaran dari situ bener-bener nah ini Westy Cuan tuh sebenarnya bisa coba virtual juga nih sebenarnya udah ada beberapa aplikasi yang menyediakan untuk coba trading virtual gitu terima secuan juga misalnya nah buat Westy Cuan juga kalau mau bertanya boleh taruh di kolom Q&A di bawah nanti dibantu jawab sama Mbak Friska apa aja soal investasi mungkin soal gimana cara mengatur uang buat investasi mulai kalau misalnya mau mulai berinvestasi baiknya saham apa nih atau sektor apa nih atau mungkin berapa nih modal yang disediakan boleh banget bertanya sama Mbak Friska ada kolom Q&A di bawah jadi ngomongin perjalanan Mbak Friska 13 tahun yang lalu berarti 13 tahun yang lalu apakah sejak mulai mengenal pasar modal sudah mulai mengatakan oh kayaknya tipikal saya tuh cocoknya buat investasi bukan buat day trade atau scalping misalnya atau mungkin juga melakukan hal itu aku yakin hampir semua orang yang memulai terjun di pasar modal saat dia masih statusnya masih suang aku yakin banyak yang mulai pasti dari trading karena kita tahu modal masih terbatas ya dengan modal yang terbatas itu kan kita secara naluriah itu pengen bisa muter gitu ya muter uangnya atau ya kita perdagangkan ya trading jadi pasti di rata-rata mulai dari trading kalau yang mulainya dengan status masih muda atau mahasiswa nah otomatis dulu aku trader banget ya scalping di era itu istilah scalping belum begitu booming tapi yang jelas pokoknya banyaklah di angkatanku yang memang kita mulai bareng-bareng itu ya kita belajar teknikal bareng trading bareng di saat mungkin pas kelas lagi kosong atau mungkin lagi nunggu kelas berikutnya jadi awal-awal masih agresif ya selayaknya orang lajang dan belum ada beban atau tanggung jawab jadi kita masih agresif tapi akhirnya lambat laun tambah usia tambah beban tanggung jawab dalam hidup biasanya nanti profil risiko orang pasti akan berubah-ubah jadi kita jangan pernah saklek atau langsung state kita ini bakal selamanya agresif nih bisa banget trading sampai seumur hidup gitu misalnya ya ternyata pada praktiknya enggak yang aku rasakan ya ketika mungkin nanti teman-teman udah masuk dunia kerja yang udah lulus udah berumah tangga punya anak pasti nanti akan mulai juga memikirkan ke arah yang konservatif walaupun mungkin ada ya sisi agresifnya tetap ada tapi pasti nanti mulai timbul apa ya sisi konservatif kita untuk pemilihan produk investasi yang long term itu yang aku rasakan selama ini dulu sih aku ngebet banget ya wah bisa nih berarti trading selamanya nih sampai nanti pun oh ternyata faktanya tidak seperti itu kecuali mungkin udah yang menjadi pilihan hidupnya buat trading aja jadi enggak punya kesibukan yang lain ya bisa jadi tapi kalau memang masih memiliki kesibukan atau mungkin ada beberapa kegiatan ya mungkin sudah mulai berpikir juga profil risikonya juga sudah mulai berubah seperti yang dikatakan bisa berubah-rubah lah sangat fleksibel di market itu bener banget kalau sama nih seperti saya nih mbak dulu rajin banget trading gitu ya rajin banget scalping tapi lama-kelamaan kayaknya membutuhkan kegiatan yang lain gitu akhirnya mulai mengatur portfolio-nya buat swing dan juga long term jadi ya tiap orang tuh punya pilihannya masing-masing tapi ngomongin soal harus luas harus luas di market ya setuju banget tapi ngomongin soal perjalanan juga mbak Friska nih udah kenal 13 tahun yang lalu di pasar modal kalau dari kecamata mbak Friska endownnya nih berarti udah 13 tahun ya berarti kalau 2010 ya mbak kalau nggak salah kalau saya hitungin iya 2010 2010 nah kalau kita compare nih 2010 dengan sekarang ya 2023 pada saat mbak Friska mulai perjalanan seperti apa sih mbak Friska melihat perkembangan pasar modal? kalau melihat dengan mata kepala sendiri sih sangat wow banget ya speechless sih perkembangannya luar biasa dari yang dulu mungkin IHSG kita cuma 2.000-3.000 sekarang udah sempat 7.000 lebih dari yang emiten dulu ya ampun masih dikit banget ya 300-an sekarang udah 800 lebih dari yang jumlah investor nggak ada sampai 500.000 sekarang udah jutaan itu sesuatu yang amazing ya patut untuk kita banggakan lah sebagai karena itu pasar modal negara kita sendiri tapi yang jelas makin kesini makin mudah ya menurutku ya maksudnya nggak ada alasan lagi sih buat masyarakat atau individual tuh buat mereka tidak mencoba untuk mulai investasi di pasar modal karena aplikasi udah banyak ya kayak ini jalan cuans kan juga ada apps-nya jaman dulu mana ada kan ya mobile apps aja dulu nggak ada masih pakai PC semua pendaftaran sekarang udah serba online deposit sekarang juga udah serba muda jadi apalagi sih ya excuse orang buat tidak mulai belajar atau bahkan ya praktik dengan modal kecil-kecilan dulu itu yang aku lihat sampai detik ini jadi nggak ada alasan lagi kayaknya buat nggak mulai investasi sih di jaman sekarang keterlaluan banget kalau masih nemu aduh nggak dulu deh karena ini-ini-ini apalagi gitu alasannya bener-bener bener-bener berarti dulu sempat ngerasain udah 100 1 lot itu 100 lot oh 500 masih 500 ya ya dulu-dulu juga kan lumayan mahal ya karena kan dikalinya 500 sekarang cuma 100 4 tahun selang itu baru akhirnya split ke 100 jaman dulu tuh kalau mau mikir beli 1 lot saham yang kategori bagus harga yang lumayan tuh mikir-mikir karena pengkalinya 5 5 kali itu sekarang udah cincai lah ya harganya udah terjangkau bener banget apalagi kalau lihat sekarang banyak banget saham-saham yang blue chip atau mungkin yang emang bagus secara fundamental dan banyak stock split bener murah gitu jadi nggak ada lagi nih alasan buat nggak memulai yang namanya investasi bener jadi kalau buat BQ Juan kalau mau bertanya nih soal strategi berinvestasi saya persilahkan ada di kolom Q&A yang ada di bawah saya angkat satu per satu pertanyaannya ini karena udah mulai bermunculan pertanyaan oke biasanya kebanyakan surhat nih mungkin nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa surhat dong nih ada yang nanya nih karakter saham seperti apa untuk dijadikan warisan ke anak oke berarti wow long term banget nih long term banget ya kalau untuk anak sih aku preferable pasti sektor-sektor yang defensif ya teman-teman ya sebisa mungkin sih defensif ya karena secara historical dari tahun ke tahun dari masa ke masa biasanya sektor defensif itu lebih stabil ya entah mungkin itu kayak perbankan ya banking mungkin teman-teman bisa cari yang big banknya ya atau mungkin sejenisnya yang masih punya fundamental bagus atau mungkin ke consumer juga boleh kalau untuk memang long term ya consumer kan ada banyak nanti tinggal teman-teman pilih-pilih lagi ya based on historicalnya dan mungkin mau lihat value-nya sekarang seperti apa diproyeksikan ke depan seperti apa tapi yang jelas sih aku tidak atau kurang merekomendasikan misal sektor-sektor yang cukup volatile ya kalau misal untuk diwariskan ke anak kayak gitu jadi mungkin coba fokus aja ke sektor-sektor yang sifatnya defensif ya yang lebih stable kayak perbankan atau consumer aku rasa fokus aja di dua sektor itu cari saham yang bagus untuk anak masa depan banyak kok bener-bener banyak banget nih sebenarnya banyak saham yang sebenarnya punya potensi bagus wrong term gitu cuma belum terlirik aja mungkin dari best choice atau belum melihat aja belum notice aja bahwa saham ini sebenarnya bagus fundamentalnya bagus terus juga kinerjanya terus bertumbuh gitu ya jadi rajin-rajin aja mungkin ya untuk mengulik-mulik investor harus rajin belajar dan baca pasti oke kita naikin lagi di pertanyaannya Mbak Friska oke saya naikin ini kaktif untuk belajar berinvestasi wah ini kan mudah banget ya ya ini cuat juga ini sebenarnya betul ya selain download aplikasinya yang jelas teman-teman memang kalau mau strategi ya kita namanya belajar investasi itu never stop learning sih ya aku pun yang udah dari zaman bahula sampai sekarang pun juga nyatanya masih harus belajar dengan pembaruan-pembaruan itu pasti akan ada tiap masa ke masa jadi ya minimal teman-teman pastikan dulu udah punya akunnya ya namanya untuk belajar investasi kalau nggak praktik dengan akun beneran ya kayaknya sih kurang abdul ya boleh mungkin awal-awal pakai virtual tapi pakai virtual itu nanti psikologinya tentu akan beda jadi lebih enak ya pokoknya punya dulu aja ya akunnya top up-in dikit-dikit karena top up investasi itu sebagian dari strategi teman-teman belajar ya belajar praktis itu penting nggak usah banyak-banyak lah 500 sampai 1 juta aja dulu buat misal modal sekedar belajar ya cara jual-beli trading mengaplikasikan teknikalnya seperti apa oh ngerasain swing trading dengan modal 1 juta itu praktekin dulu karena lama-lama nanti kalau dari modal kecil pelan-pelan nanti naikin ya top up-in lagi itu nanti akan bantu psikologi kita ya atau mental lah mental kita di market itu biar semakin kalau orang Jawa bilang semakin bako semakin kuat kayak gitu jadi mulai dulu-dulu dari yang kecil aku nggak pernah menyarankan langsung mulai dengan gelondongan ya uang yang langsung besar padahal dari sisi skill ataupun ilmunya masih belum begitu tinggi apalagi jam terbangnya gitu jadi mulai dulu dari yang kecil-kecil konsistenin ya top up-in terus lama-lama yang penting mentalnya dapat psikologinya udah mulai tertata udah lanjut aja terus itu insya Allah sih bikin long last ya bener banget jadi memang proses belajar di pasar modal itu nggak 1-2 hari nggak 1-2 hari lama menurut aku juga bener-bener ya setiap hari kita harus belajar dari pasar modal iya bener betul aku juga tipe orang yang lama loh belajar sampai punya apa ya maksudnya punya mental yang bako itu mungkin tahun keempat ya lewat dari tahun ketiga keempat kelima itu udah mulai tertata banget tuh psikologinya atau mentalnya jadi nggak instan gitu nggak yang sebulan dua bulan wah kita langsung jadi mahir kayak gitu ya tradingnya atau analisa sahamnya enggak ternyata memang butuh proses yang harus kita nikmati gitu walaupun tiap orang akan beda-beda ya punya berapa waktu lamanya oke